Om Swastiastu Langkah pertama yaitu lakukan pengalaman ini adalah melakukan objek kesehatan awal Di mana pada objek kesehatan awal ini ditemukan beberapa peransalahan Yang pertama yaitu menilai siswa masih terbendah Yang kedua, banyak siswa masih takut untuk mengumpulkan pendapat Guru masih menggunakan pekerjaan konfesional Siswa lebih suka memencahkan pesalah Dan siswa usah menenangkan penyelesaian awal Nah, dari permasalahan tersebut Peneliti memilih menerapkan model pelajaran trippingan dan program bersetting Peneliti memilih kedua model ini Karena memiliki karakteristik sesuai dengan keinginan siswa Di mana, model pelajaran trippingan adalah model pelajaran yang berkelompok Yang dapat membantu siswa untuk berpikir kreatif dalam memencahkan pesalah Membantu siswa dalam menguasai konsep-konsep materi Serta memberikan kepada siswa untuk menunjukkan potensi-potensi yang kemampuan yang dimilikinya Termasuk kemampuan memencahkan pesalah Ada pencintanya yaitu Pertama, menentukan tujuan dan masalah Di mana pada fase ini Guru menginformasikan kompetensi yang harus dicapai Dan guru memberikan suatu materi Kemudian guru memberikan permasalahan Yang kedua, yaitu menggali data Di mana pada fase ini Guru memimpin siswa untuk memencahkan masalah Yang ketiga, ilmu merumuskan masalah Di mana pada fase ini Guru memimpin siswa untuk melakukan diskusi Selanjutnya, yaitu menentukan pilihan penyelesaian Di mana pada fase ini Siswa dan guru menyepakati solusi dari permasalahan tersebut Yang terakhir, yaitu menghasilkan karya Nah, pada fase ini Guru memberikan kuis kecil Sertaik dengan permasalahan yang diberikan Kemudian Onder pelajaran program berikut ini Yaitu Onder pelajaran Yang menceritakan adanya permasalahan nyata Sebagai konteks untuk peserta didik Ada pun cintanya, yaitu pertama Menjadari masalah Di mana pada fase ini Guru memberikan permasalahan Yang kedua, yaitu Merumuskan masalah Di mana pada fase ini Guru membimbing peserta didik Untuk menentukan masalah yang akan dipecahkan pertama Kemudian Guru membantu siswa Untuk membentuk kelompok yang dirilih dari 2-3 orang Kemudian Yang ketiga Yang selanjutnya Merumuskan hipotesis Di mana pada fase ini Peserta didik dapat menentukan sebab akibat dari permasalahan tersebut Yang keempat Yaitu Mengumpulkan data Nah, pada fase ini Siswa diharapkan dapat menentukan solusi dari permasalahan tersebut Yang kelima, yaitu Menguji hipotesis Di mana pada fase ini Siswa menemukan solusi dari permasalahan Kemudian Masing-masing kelompok Mempresentasikan ke depan Akses dari permasalahan tersebut Ada pun cintanya-cintanya Yang muncul dalam video ini Yaitu Pertama Pentangan waktu belajar-bentangan pelajaran terikat di sekolah Yang sangat singkat Yaitu 10 x 25 menit Dengan dalam kegiatan kompetaknya Siswa mengaku dulu Agak suka mengatur waktu Kemudian Yang kedua Saat menjawab tulis Kebanyakan siswa membuka buku pendamanya di bawahnya Untuk menatasi hal tersebut Guru meminta siswa untuk menerang Semua buku pendamanya Di masing-masing Medya yang hidup di pojok medya-nya Yang ketiga Yaitu Saat siswa mengumpulkan tugas lewat email Masih banyak siswa yang menggunakan email temannya Untuk mengatasi hal tersebut Begitu meminta untuk siswa mengumpulkan tugas yang dekat emailnya sendiri Masih pelitian dari skripsi saya Yaitu Pertama Terdapat perbedaan yang setidikan Terhadap kasib lainnya siswa Yang menggunakan menu pembelajaran terikat Dan problem resuming Pada mata pelajaran terikat Siswa kelas 11 Yang alat menikmati kami Yang kedua Terdapat respon yang positif Dari siswa dalam proses pembelajaran Yang menggunakan menu pembelajaran terikat Dan menu pelajaran terikat Terima kasih telah menonton